Halo, kami Ghost Boozer, pengusir setan tanpa kekerasan. Wow, bisa nih kamu jadi membernya. Iya dong, tapi gak berani kemana-mana. Kenapa? Takut. Hai Tessa. Ulan Guritno. Hai Alexandra. Kamu mau jadi siapa? Aposek Kabaret. Udah ketepak. Bunjing. Ihh, kemando si Ajojing, Mbak. Iya ampuh. Ihh, Udinda seminggu, ah kikuk tintes ketumbaran. Aposek Kabaret. Ihh, kabaret sah, barik-barik sahaja. Jadi genjing, jadi genjing. Genjing, cocok banget sih memang udah ketepak gitu. Aduh, aposek Kabaret. Jadi tadi aposek Kabaretah aja ngomongin gak bisa yang lain. Hai sahabat seorang, selamat datang di Bioskop Gajah Mada. Hari ini kita akan membahas film Ghost Boozer. Lagi ya, film horor lagi ini. Ya, setengah-setengah horor. Ya kan? Bener, bener. Horor yang gak bikin deg-degan, tapi deg-degan juga. Ada beberapa jumpscarenya. Oh iya boleh, 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 boleh. Soalnya kalau behind the scene-nya, ini katanya Daniel nontonnya siang-siang sih. Hehehe. Semalam-semu nonton. Jadi kami syuting ini hari Jumat. Terus yang mau nonton hari Kamis malam jam 10. Kok serem ya? Malam Jumat ya, Pak. Hehehe. Aduh. Pada malam hari ini saya sedang berada di sebuah gudang tua. Atau tepatnya sebuah gedung peninggalan Belanda. Saking tuanya, temboknya sampai keriput. Halo, waskito. Hehehe. Hehehe. Ada yang dengar saya bantu? Hehehe. Saya cari Alex. Gak usah ditahan-tahan, ntar lever. Ada Alex gak sih mah? Ini kerjaan baru dipapak ambil. Kita pasti sukses. Musir setan. Tapi kerjaan kita gak di cover sama BPJS. BPJS gak terima orang kesurupan. Di bintangnya Tora Sudiro, Geri Iskak, dan juga Wulan Guritno. Ya, ini ceritanya adalah Tora Sudiro sebagai Sigit seorang pemuda yang lagi bokeh bahkan gak bisa sampai bayar kos. Kan lampu gitu kan? Kan mereka pakai senter. Takut. Kemudian, lupa gue. Kan? Kamu gak fokus ya gara-gara di senternya? Kamu pakai senter dong, pakai senter dong. Hehehe. Jadi periksaan dia amandel gitu ya. Oke, kemudian si Sigit ini dipenang oleh Tora Sudiro, diceritakan dia punya kemampuan untuk melihat setan. Indigo lah ya. Nah, sampai suatu hari dia pulang kerja, menolong seorang mbak-mbak yang ditabrak mobil. Ya, dan bahkan si Sigit ini menjadi orang terakhir yang dilihat si mbak-mbaknya sebelum meninggal. Sampai mbak ini berubah jadi hantu dan datang ke kosannya dia. Masih niat apa gak ke kosan sini? Kalau gak niat, saya mau kasih orang lain. Gak mau? Ya Ubin, gak usah. Gak mau ditari, kan misalnya ditari. Ada yang membentuin gue gak jadi pengusir setan? Kita lagi ini, Bal. Persiapan buat membawa PUBG nasional. Lama-lama keselap PUBG lu. Kita mesti sabotas. Gua gak mau. Hah? Gaji belum dibayar? Buat menggel setangguitan lu. Ningsi ngapain disitu? Nah, dari kos-kosannya Sigit ini, terus secara gak langsung Ningsi tuh bilang, Eh, aku tolong dibantu dong cari siapa yang ngebunuh, siapa yang ngenabrak gitu kan. Aku jadi Ningsi deh, aku jadi Ningsi. Biar ketabrak gitu kan, ketop pintu dulu. Loh, kok kamu... Mas Sigit? Eh, gak jadi lagi sih. Ningsi kan cewek ya. Ningsi kan cewek. Mas Sigit, aku tolong dibantu. Kewale, Thomas. Eh, gimana sih? Oh iya bener, bener. Iya bener. Tolong carikan siapa yang nabrak aku, Mas Sigit. Oh iya, nanti saya carikannya. Mas Sigit. Ya udah. Mas, kolak mas. Mentang-mentang Ramadan, jualannya langsung kolak. Gitu, ceritanya. Si Ningsi minta tolong ditemukan. Untuk cariin siapa yang nabrak nih, nabrak dia. Sampai akhirnya. Berawal dari Ningsi yang minta dicarikan siapa yang nabrak dia. Terus juga si Sigitnya yang dikejar-kejar sama ibu kos. Terus juga dia cerita sama temen-temen kosnya. Eh kamu tuh indigo, ya kenapa kamu gak jadiin ini untuk cuan. Yes. Ya kan? Akhirnya, ya udah deh. Aku bareng sama temen-temen kuliahku dulu. Dipanggillah si Alexandra yang diperlakukan oleh Wulan Guridno. Juga si Genjing. Si Gary Iskar. Akhirnya mereka ngebentuklah satu usaha untuk menuntaskan makhluk-makhluk halus Ghostbuster. Ya kan? Lanjut Daniel. Ghostbuster ini adalah tagline-nya tadi pengusir setan tanpa kekerasan. Dengan memanfaatkan jasanya si Ningsi, nih. Hantu yang bisa diajak berkomunikasi sama Sigit. Gitu. Kemudian setelah mereka membuka usahanya, ternyata tidak berjalan mulus ya. Awalnya mereka harus berpura-pura untuk si Ningsi mengganggu klien-kliennya. Kemudian memanggil Ghostbuster ini. Kemudian diusir dan dari situ usahanya berkembang sampai mereka dipanggil ke desa penari. Iya dan di desa penari itu ada satu makhluk halus. Dia katanya tuh kalau ada ceritaan di situ dia meninggal di jalan. Iya kan? Tapi dia tetap ingin nari. Ya akhirnya dia tetap nari sih di panggung itu dia nari. Ada Ningsi-nya juga nari gitu. Dan dari situ akhirnya usaha mereka jadi makin berkembang lagi. Ditelepon sama satu bapak siapa ya namanya tuh ya rumahnya gede. Ya rumahnya gede yang istrinya dibunuh. Itu bukan ditelepon hantu dia datang. Iya kan ditelepon dulu kan. Pertama ditelepon sama anak kecil gitu karena dia ditakut-takutin di bioskop. Terus dia ditelepon lagi nih usaha jadi makin berkembang nih kan. Ditelepon lagi sama satu orang yang memang dia bilang itu ada istri saya sih di situ. Ada arwah istri saya di situ. Cuman memang pas datang ke sana ditahuin lah kalau ternyata istrinya itu ada di situ untuk menjaga rumahnya. Nah bagaimanakah usaha si Ghost Booster ini untuk menyelamatkan rumah tersebut dari... Dan mungkin juga menyelamatkan ini tau apa ketemu gak sih siapa sih pembunuh Ningsi. Nah itu dia menjadi pertanyaannya. Kita akan bukan kita sih anda sekarang bagiannya untuk nonton sendiri ya kan di Netflix yang sudah tayang. Eh salah dong. Eh salah di Disney Plus temennya Netflix. Sudah tayang sejak... 9 April. 9 April. Itu dia. Film horor yang gak horor-horor banget tapi bikin spot jantung juga. Beberapa adegan ya. Gue kaget yang itu yang apa... Di... Serat itu ya pas lagi sholat itu ya. Itu yang pas... Kenapa kita cerita sekarang sih? Kenapa kita gak plus minusnya dulu sih? Yang saya suka adalah... Saya suka ada Ninik El Karim di situ. Ya satu yang jadi ningsih tua. Ninik El Karim ini adalah seorang bintang top. Yang salah satunya berperan di film Ibunda Karya Teguh Karya Dan. Saya gak tau kenapa dia mau main di film ini. Ya sebenernya gak banyak perannya banget kan. Gak banyak ngomong juga dia. Lu kan juga gak banyak kan. Sebentar ya tapi... Nendang gitu. Boleh ketika adegan dia nangis-nangis bagi ningsih tua gitu. Vespanya bagus-bagus. Kemudian mobil Ghost Boosternya juga bagus. Dan yang menarik buat saya adalah bagaimana ningsih ini kalau... Dia pergi dengan mobil Ghost Booster dia akan duduk bersimpuh di atas. Kok rawat diom, mbak? Itu yang saya suka. Itu juga yang disuka. Jadi hal unik lainnya maksudnya... Apa ya... Ya ketika tau ini adalah film komedi gitu kan. Berapa lama sih gak dicuci? Gatel. Eh ngomong-ngomong karena kamu ini jadi terinspirasi juga. Oh iya loh. Terima kasih untuk Karya Bima ya atas referensi. Terima kasih untuk EG untuk pinjamannya. Ini referensi. Kalau dia ke kantor halnya pasti begini. Oh iya. Mas-mas SCBD. Mas SCBD. Ya. Kamu suka apa? Oh iya bener. Sama yang aku suka. Jadi... Setiap mereka kemana-mana si Ghost Boosternya ini kemana-mana naik mobil. Ningsih itu di atas yang... Bersimpuh. Bers... Begini. Gak kena angin gak apa-apa gak goyang gitu. Dia tetep stay gitu. Dan... Yang disenang adalah... Apa ya... Lebih ke... Anda jangan berekspetasi tinggi aja sih. Karena ini kan film komedi. Lucu-lucuan. Ya horror komedi gitu. Jadi... Kalaupun memang ada... Apa sih? Rough cut dan segala macem. Ya udah gitu tuh loh. Hal-hal lucu di dalamnya itu. Ya udah. Memang itu jadi kayak bumbu-bumbu yang disengaja gak sih? Ya kali itu tiba Alexandra si Pulanggurino bawa lonceng gede banget yang ditipuan. Aku tangkel-tangkel. Sapi. Yang gak saya suka adalah yang pertama saya berasa nonton sinetron horror 90-an. Kok bisa? Ya dari make up hantu-hantunya, dari efek-efeknya, setting rumahnya. Itu mengingatkan saya pada si Manis Jembatan Ancol, Gini O Gini gitu kan. Kemudian alurnya sedikit berantakan. Gitu ya. Ada adegan dimana ini desa penari. Tapi desa penarinya cuma ada satu kak. Iya. Kemudian diceritakan liburan. Tapi liburannya juga cuma satu scene yang... Iya bener. Liburan. Udah. Iya bener bener. Kemudian TJ, ada nama TJ disitu yang buat saya untuk seorang sosok TJ efeknya kurang banyak. Dia hanya berperan sebagai ibu kos yang sibuk nagih-nagih uang kosnya. Sebenernya aku sempat menikmati di awal sedikit tidak tertarik. Di tengah menikmati sampai ke bagian dia membagi brosur. Setelah itu kok hilang. Iya bener bener bener. Itu yang gak saya suka. Bener bener. Jadi kita banyak setujunya loh hari ini loh. Hari ini kita kompakan loh. Jadi sama kayak Daniel, untuk yang gak disenangin juga akan... Apa? Terserah boy. Sama kayak Daniel. Jadi untuk Ghostbuster ini ketika dia udah makin... Kamu kenapa sih? Kamu cerita aja. Karena aku gak keliatan nanti. Oh iya. Ketika mereka makin tenor terus jadi banyak yang nelfon dan segala macam. Itu tuh jadi... Gimana caranya nanti editor kita gak akan ada mukamu? Gak bakal ada gue ya udah. Gak mungkin. Gak mungkin gak ada ini gak mungkin. Gak mungkin gak mungkin. Udah buruhan cerita. Jadi tuh yang pertama di desa penari. Dan itu juga untuk judul di depannya Ghostbuster di desa penari. Iya gak sih? Iya kan. Nah ekspetasinya adalah mereka akan seputar itu. Tapi ternyata kan gak desa penarinya cuma satu. Scene. Iya. Selesai si hantunya nari-nari-nari. Selesai ganti yang lainnya ke... Jadi tuyul itu ya anak kecil itu. Lebih kesitu sih. Jadi itu aja. Ya silahkan ditonton. Buat yang kangen dengan akting Tura Sudiro dan juga Gary Iskak. Plus Wulan Guritno yang cantik tetap cantik sama sekarang Tante Wulan. Iya loh. Kenapa ya? Aku besok kalau 20 tahun lagi kayak Tante Wulan gak ya? Kayak Nini Al Karim. Ini ada di Disney Plus untuk Anda. Mari kita kasih nilai dulu. 6,5. Kamu harus 7. Enggak. Kenapa? 6,2,2,7. Tumben di bawah. Kok Tumben? Gitu aja kayak nonton sinetron. Iya tapi kan balik lagi nih horrornya gak mikir. Itu sahabat sonora. Yes. Silahkan ditonton mau nonton film horror gak mikir. Ya ini salah satunya. Tapi jangan berekspetasi tinggi ya. Kami pamit dulu. Jangan lupa. Kami adalah Ghost Booster. Pengusir setan. Tanpa kekerasan. Wuuu. Betul. Pekula. 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 Baga.